Musium adalah lembaga yang berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi berupa benda, bangunan, dan atau struktur yang telah ditetapkan sebagai jagar budaya atau yang bukan jagar budaya, dan mengkomunikasikan kepada masyarakat. Berdasarkan definisi musium tersebut, ada hal lain yang tidak kalah pentingnya untuk diketahui dari keberadaan musium, yaitu keberadaan benda koleksi yang dapat menjadi suatu media pembelajaran bagi yang datang berkunjung. Oleh karena itu, Musium Si Ginjay menilai perlu melaksanakan seminar kajian koleksi yang difokuskan tentang kain songket, karena pentingnya keberadaan kain songket sebagai salah satu artefak dalam budaya serta jati diri masyarakat Melayu, khususnya Jambi. Maka dari itu, Musium Si Ginjay menilai perlu dilaksanakannya kajian khusus yang membahas tentang kain songket tersebut. Sebab melalui benda koleksi yang dimiliki musium dapat membangkitkan kembali kenangan sejarah yang tersimpan dalam koleksi tersebut. Pada Kamis tanggal 1 September 2022, Musium Si Ginjay Jambi menggelar seminar kajian koleksi songket dengan tema kita kaji, lestarikan, dan kembangkan nilai-nilai sejarah dan budaya masyarakat Jambi. Kegiatan ini dilaksanakan yang berlokasi di Musium Si Ginjay Jalan Jenderal Urib Sumohar, Jokota Jambi, atau yang lebih dikenal dengan Tugu Simpang Broni. Kegiatan seminar kajian koleksi songket Jambi ini dibuka oleh Kasuk Bakte U Musium Si Ginjay Syafriyani, mewakili Kepala Musium Si Ginjay Ervin Aprianti. Serta diikuti oleh peserta seminar terdiri dari penggiat budaya serta pengrajin songket dan batik yang berjumlah 65 orang. Bapak-Ibu yang kami hormati, kami sengaja memilih materi tentang songket. Ini kami bertimbangkan sudah setahun yang lalu, sebagaimana kita ketahui bahwa songket di Indonesia sangat banyak. Ada di Sumatera Barat, ada di Panepang, ada di Nampung, dan di Jawa, di Jawa sedikit. Tapi ada juga di Indonesia bagian timur juga banyak songket di sana. Tetapi publikasi kita yang agak kurang, sedikit rupa publik, mempublikasikan sehingga kemarin, tahun kemarin, dua tahun yang lalu, Malaysia memproklaminkan bahwa songket itu punya Malaysia. Betapa sedihnya kita, kita punya yang kita bangga-bangga selama ini, ternyata kita sakalah cepat. Mungkin songket yang dari Malaysia itu juga dari Sumatera Barat dan dari kita juga, dan orang-orang kita juga yang bekerja di sana, yang membuat di sana, sama kasusnya dengan Reog. Yang membuat Reog yang bermain Reog itu orang Jawa Timur dulunya, tetapi kemudian Reog mau di akui atau mau didaftarkan ke UNESCO bahwa Reog adalah punya orang Malaysia. Memang di Malaysia, tahun-tahun yang lalu itu sedang memproklamirkan dirinya, bahwa kalau melihat kebudayaan Asia, terutama Asia Tenggara ini, dan kemudian ke Malaysia, maka Allah sesungguhnya juga jauh lebih berkat. Untuk itu memang perhatian kita bersama, untuk kita bersama, ada kita sendiri mungkin memperhatikan budaya-budaya kita, terutama yang kita berhenti. Bapak-Ibu sekalian berhenti tentang bantai, tentang sope, tanya maaf, sulaman benar emas. Tapi bagaimana kalau kita menciptainya dan mempublikasikannya. Nanti pemerintah berusaha untuk memimpin kebijakan-kebijakan, agar memang soket, batik, anyamat, ukiran, itu nanti di Jermi bisa bernombak dengan baik. Ibu Ismayeni, ini dari Bupak, di bidang ekraf, ekonomi kreatif, ini memang sewajarnya, sengaja Ibu Iyan kami menggunakan ke sini, dan diadakan mengharapkan acara kita ini, sebagai moderator, tapi di Bupak, ada bidang ekonomi kreatif, yang digabungi oleh Ibu. Ibu Ismayeni, nanti songket, dan kerajinan kita ini adalah nanti masuk dalam kategori ekonomi kreatif juga. Nah, itu Bapak, Ibu sekalian, nah, kita harus bakar dengan kebudayaan kita. Salah satu yang perlu kami uruskan dari Bapak, Ibu sekalian, kita jangan alergi mengadopsi atau menerima teknologi-teknologi dari luar. Seperti misalkan kalau ukiran, itu memang cebaran artinya. Boleh, boleh. kita memakai teknik-teknik memukir dari jebara, tapi coraknya harus corak kita, motifnya harus motif kita. Soket mungkin Sumatera Barat dan Palemak, di sana lebih berkembang, lebih baik mungkin. Dan kemudian kita mendatangkan orang-orang dari Palemak, orang-orang dari Sumatera Barat, boleh diberasakan tekniknya, bagaimana caranya itu, bagaimana cara kerjanya, itu boleh kita adopsi. Tetapi corak-corak, corak-corak, motif-corak, jambi yang harus kita adakan. Motiknya harus motif kita. Coraknya adalah corak kita, karena itu adalah perubahkan identitas kita. sama dengan Pak Mosko, yang menyebut ini kita mendatangkan, orang-orang dari Yogyakarta untuk mengajari kita berat. Tidak masalah, tapi bagaimana kita, apakah sama dengan petik Yogyakarta? Tidak sama sekali tidak. Orang Yogyakarta itu sangat kagum dengan bagaimana kita. Orang keluar, justru orang Yogyakarta datang ke sini, dengan hiburan adalah petik kita. Patrik juga punya, dia juga bagus kan, kata orang, tapi kenapa dia mikar? Karena jambi punya corak dan identitas. Cara mencantik, cara menceluk, warna, itu tidak masalah. Tapi bagaimana corak dan motif itu, yang harus kita kasih, dan itulah yang menjadi identitas kita. Makanya hari ini, kita mengambil sanak, soket, ini adalah salah satu dari cabang seni kriya, dan nanti marilah kita ulas bersama, kita pagi bersama, karena nanti, kegudayaan jambi, tidak hilang, dan ketika kita ditanya, sama teman-teman kita, kita bisa menjelaskan. Petik jambi, kain sebidang di jambi, itu ada bidang besar, ada muntis sebetulnya. Itu tidak ada di jawa. Apa maksudnya itu? Kenapa di kain kita, ini ada bidang yang melupis, segi empat, tapi ada lupis, di tenang-tenangnya itu? Kain jauhannya ada seperti itu, kain-kain lain tidak ada, dan di jambi selalu ada itu. Jangan sampai hilang gitu, mari kita kaji, apa itu maknanya? Makanya itu maknanya apa? Mungkin nanti kita kaji, ya seperti itu, hal-hal kecil seperti itu, harus kita kaji. Demikian, ini mohon kepada Ibu, Bapak Musyum, Buku Sampiyani, nanti untuk memberikan sahabat, dan membuka acara ini secara resmi. Jadi, acara ini dilaksanakan, menggunakan, datang di atas fisik dari pusat. Kemudian, dasar kami adalah, program, pengelolaan bermusiuman, kegiatan, kegiatannya adalah, program pengelolaan bermusiuman, kegiatan pengelolaan musimu, dan sub-kegiatan, perlindungan, penemuanan, dan, pengelolaan, koneksi secara terpadu. Jadi, kami mempunyai, mempunyai banyak koleksi, ada, 7,893, kalau tidak salah, koleksi kami. Dan, hari ini kami pilih satu, yaitu, soket. Untuk itu, memohon kepada, Bapak Ibu, agar nanti dapat, mengikuti, acara ini, dengan sebaik baiknya, supaya kita dapat ilmu, kami yakin, yang datang ini, dari berbagai komunitas, organisasi, sengaja, kami pilih, kami tidak menggunakan, Bapak Ibu dulu, karena Bapak Ibu, kami rasa lebih berhak, untuk mendapatkan, percerahan ini. Untuk itu, memang, acara ini, peserta ini, kami pilih, bahkan kami bekerjasama, dengan, acara sumber kita, hari ini, supaya, nanti yang mendapatkan, hidup di dalam, orang yang lebih persen, dan lain-lainnya. Demikian, laporan dari kami, ini, kami agak banyak, tapi mohon maaf, karena ini adalah, semangat, dari kami, selalu mengelola koleksi, di museum, mudah-mudahan, ada manfaatnya, nanti kita, sharing saja, Bu Ida, kita tanya-jawab saja, lebih banyak menampung, apa problem-problem, komunitas kita ini, sehingga, nanti kita mendapatkan, pemecahan-pemecahan, permasalahan. Museum selalu dituntut, untuk meningkatkan kreativitas, dalam penyebar luasan informasi. Tidak saja melalui pameran, tetapi juga bisa melalui, kegiatan lain, dengan memanfaatkan, berbagai media yang ada, sehingga dapat diketahui, oleh berbagai lapisan masyarakat. Seperti kajian koleksi, sudah sewajarnya, menjadi hal yang sangat penting, di museum manapun. Dengan jumlah koleksi, yang dikelola museum saat ini, yang sangat banyak, maka kajian koleksi, miscaya tidak pernah kering, dan terhenti. Kajian koleksi, harus terus diadakan, diperdalam, dilanjutkan, sehingga diperoleh, pemahaman yang lebih baik, tentang benda yang dikoleksi, oleh museum. Dalam sambutannya, Syafriani, Kasubak TU Museum Sikinjai, berharap, melalui seminar kajian koleksi ini, dapat menambah, wawasan kesejarahan, dan kebudayaan, serta memotivasi, masyarakat, para pendidik, dan generasi muda, dalam meningkatkan, kepedulian, dan rasa cinta, terhadap warisan, secara budaya, serta mampu, memberikan optimis, dalam menata masa depan, untuk memberikan, yang terbaik, bagi bangsa, dan negara. Kajian koleksi harus terus diadakan, dilanjutkan, diperdalap, sehingga, memperoleh, pemahaman yang lebih baik, tentang, benda-benda yang dikoleksi, oleh museum. Hasil kajian koleksi tidak harus disajikan, secara bersamaan, di suatu waktu, melainkan dapat disajikan, di waktu yang berbeda. Secara sederhana, dapat dicatatkan, bahwa, apabila hasil kajian koleksi itu, banyak, maka, penjelasannya dapat akan, diperkaya informasi, oleh data, dan koleksi, yang disampilkan, sehingga, pengunjung, dan, yang akan mengkoleksi tersebut, lengkap, dengan, berkaitan dengan, sejarah, budaya, dan, yang menyertainya. Oleh karena itu, seminar yang membahas, tentang soret ini, yang dilaksanakan, kondisi, sedikit, sangat tepat, dan upaya, mengganti berbagai, tinggalan budaya, masyarakat, Jambi. Semoga, dapat menjadi, bahan, kajian, dan, inspirasi, kita semua, untuk melestarikan, dan menemukan, karya yang inovatif, dan kreatif, dalam, memajukan, pembangunan, di, hobisi Jambi. Saya berharap, melalui, seminar kajian koleksi ini, dapat menambah, wawasan, kesejarahan, dan, kebudayaan, serta, memotivasi, masyarakat, para, komunitas, dan, untuk, meningkatkan, kependuliannya, terhadap, warisan, sejarah, budaya, serta, mampu, memberikan, optimis, dalam, memah, memah, saya maaf, tidak kacamata ini, menata, masa depan, untuk, memberikan, yang terbaik, bagi, bangsa, dan, negara. Dengan, mengucapkan, bismillahirrahmanirrahim, dan, hidup Allah, subhanahu wa ta'ala, kegiatan seminar ini, secara seming, saya nyatakan, dimulai. Tujuan dari dilaksanakannya, kegiatan tersebut, yaitu, untuk meningkatkan, pemahaman, dan, pengetahuan, kesejarahan, bagi peserta, yang mengikuti, seminar tersebut. Dimana, pesertanya, yaitu, berasal dari, dosen, guru, mahasiswa, dan budayawan, yang berjumlah, 65 orang. Dengan harapan, peserta seminar dapat lebih mengetahui tentang kebudayaan Jambi, khususnya tentang koleksi songket dan motif batik. Ada pun pemateri dalam kegiatan ini, yaitu, pengrajin kain songket dan batik Jambi, yaitu, Ida Mariyanti, yang menyampaikan materi tentang perkembangan songket Jambi. Kemudian, Zainul Bahri, menyampaikan materi tentang corak dan magna filosofi songket Jambi, dan, Cik Mia, yang menyampaikan materi tentang songket Jambi. Terima kasih telah menonton! Ini dia, kain songket adalah jenis tenun yang sangat tradisional, yang kita tahu itu adalah peninggalan sejarah nenek moyang kita, yang awalnya dulu hanya di Sumatera, Sumatera Selatan, tapi kalau kita melihat dari sejarahnya, sejarah yang lebih dulu lagi, sebenarnya itu lebih tua, tapi kita tidak bisa mengatakan itu, sama lebih berkembangnya di provinsi tetangga. Jadi, waktu dulu saya cerita sedikit, saya pernah sampai, ada aduat kumen dengan teman-temannya dari Pembang, kebetulan saya waktu itu, ada pameran di Jakarta, diikutsetakan oleh Deklanas, jadi songket kita terpajar, jadi sebagai seorang pengracin ya, kita harus bisa buat apapun itu yang harus menempar, jadi, sempat diklaim bahwa, kenapa Jambi itu punya songket, itu kan punya kita apa lebar, terus saya hanya berbicara, kita kan satu bungkus, dan akhirnya Ibu itu terdiam, dan songket digolongkan dalam tulang ketenung, brokket, songket ditenung dengan tangan yang sangat tradisional, berupa benang mas, perak, logam, metalik, berdenung belatar kain, meniburkan efek kemilau dan indah, dan itu membuat kita, seorang ibu akan membuat cantik bagi yang sepemakai, yang digunakan, yakni meliput sutra kartun, jadi kami akan mengenalkan masalah, orname dan songket Jambi, ini memang sebenarnya, kita telah cekat kembali, sebenarnya, songket itu, pilih kita bergeri Jambi, karena awalnya, pertama kali, misalnya masuk punya Buddha, itu di pesisiran Jambi, jadi awalnya, karena kita kenal juga, dengan Melayu punya Jambi, ya, dari bangsa selenggeranya, kita bergembangkan roh budur, apalagi dengan hal, soal songket dan rendah, ini saya juga akan, kita berjontoh, daripada, songket, Jambi yang dulu, dan kita akan dikembangkan, objek Ibu Buduri Syarif, objek zaman Ibu Buduri Syarif, membuatkan, mengaikkan, mengambil, satu selai benang, satu, kemudian, menyerik, apa, penenang dulu, penenang, dan baju, ini, baju polos, benar-benar, ini dibuat oleh, penenang moyang kami dulu, nah, karena, kenunan ini, dibuat untuk, sandang, atau, digunakan oleh, kaum kita dulu, maka, datanglah bangsa, naik, nah, kenunan, songket, beratakan, seni budaya, beratakan, darah, darah kecina, keberadaan, sepertar, lebih kurang, seribu, orang-orang, apa, dan orang-orang, yang menjauh, mengenal, songket, beratakan keindahan, dari, dari, perdagangan, antara, bangsa, kemudian, apa, dari, bujarak, nah, mereka, dari, kina, kemudian, mereka, menjual sutra, dan sebenarnya, berkong, dua, 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 tiga, saya, saya juga adalah ikut melahirkan saya tahu siapa Nia sebenarnya melalui perkembangan yang aslinya jang, tahu ibu-ibu? belum, belum tahu? mau tahu orangnya? mau tahu orangnya? orangnya siapa? saya kenalkan Alhamdulillah, cik Nia ini adalah berasal dari Palemba tetapi, dia mengharungkan namanya Jambi, melalui soren cat siapa saja boleh saja yang penting dia membuat sesuatu dengan Jambi hapus Bapak Ibu kalau sudah di Jambi, menyebutkan adik-adik menjambi iya, tapi kita juga jangan menempatkan dong, bahwa Jambi itu juga, iya tanpa ketemuan itu tidak akan berhasil kemudian yang kedua harus bekerjasama dengan pihak BTMN nah, kami adik-adik, terus kemudian dari Inas Penyusdia karena saya, profesi saya adalah seorang penyuluh ibu membantu beliau untuk berkormulasi dengan THP pertama sekali adalah keemikasi kain tenun Jambi lebih dikenal dengan istilah songket Jambi songket Jambi dibuat dengan menambahkan benang pakan sebagai hiasan yaitu menyisipkan benang perak emas, tembaga, atau benang warna di atas benang lungsi penempatannya tentu saja tergantung dari motif yang diinginkan butuh keahlian khusus dan ketelatenan untuk membuat kain tenun dan tidak semua kain tenun yang dihasilkan memiliki kualitas yang bagus penyebaran kain songket di setiap wilayah Jambi memunculkan motif dan corak tersendiri ini terjadi karena tenun mengalami pergeseran motif dan ragam hias setelah beradaptasi dengan lingkungan alam dan sosial budaya masyarakat hal ini juga yang akhirnya menjadi cerminan daerah tersebut motif-motif ini memiliki makna tersendiri misalnya motif durian pecah memiliki makna kesuburan dan hasil bumi yang melimpah motif bunga melati melambangkan keindahan perempuan lalu motif angso duo merupakan lambang Jambi sebagai tanah pilih pesako betua bagi anak-anak perempuan Jambi pada zaman dahulu membuat tenun merupakan aktivitas sehari-hari mereka berlomba-lomba untuk membuat kain tenun yang paling indah motifnya paling halus dan paling rapi kain-kain ini akan mereka pakai sendiri hingga sekarang memakai kain songket merupakan kebanggaan tersendiri bagi warga Jambi di Jambi alat yang digunakan untuk menenun dikenal dengan nama alat tenun jenis gedogan alatnya sama dengan umum yang digunakan oleh para penenun di daerah pesisir Sumatra alat ini terbuat dari kayu tenun Jambi sempat berhenti di produksi pada masa penjajahan Jepang setelah itu tenun Jambi mengalami kesulitan untuk bangkit karena sulitnya memperoleh bahan baku dan proses pemasarannya apalagi tenun produksi daerah lain di Sumatra juga terus berkembang terima kasih sudah dilaksanakan acara seminar kajian koleksi tentang songket dan sudah berjalan sangat baik kita kedatangan para-kara semua yang sangat hebat dan berpotensi sesuai dengan bidanya masing-masing pelaksanaan seminar hari ini cukup peserta cukup antusias mengikutinya mudah-mudahan mendapatkan hasil yang terbaik nanti rekomendasi-rekomendasi dari para peserta akan kita tidak lanjutin ini juga rekomendasi dari para narasumber akan kita tidak lanjutin pengembangan songket ke depannya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati